Kasus pembunuhan terhadap seorang wanita yang ditemukan di Gorong-Gorong dengan kondisi terikat hingga saat ini masih belum terungkap. Kasus pembunuhan tersebut masih dalam penyelidikan di mana polisi telah memeriksa serta memintai keterangan beberapa saksi. Sementara hasil otopsi dari Rumah Sakit Bayangkara Polda Riau menyatakan bahwa adanya kekerasan benda tajam yang melukai dada korban. Kaset reskrim Polres Tapakan Baru Kompol Bimo Arianto mengatakan untuk sementara telah lima saksi dimintai keterangan terkait kasus ditemukannya seorang wanita dengan kondisi tidak bernyawa di dalam Gorong-Gorong beberapa waktu lalu. Untuk saksinya sudah dapat beberapa saksi, sudah kita bekerja 4 saksi dan tim saat ini masih bekerja melakukan penyelidikan secara intensif dibantu oleh Ditkrim Polda Riau untuk mengungkap kasus tersebut. Pihak kepolisian terus berupaya melakukan pengungkapan terhadap kasus pembunuhan terhadap seorang wanita tersebut. Defenderawan dan Danata melaporkan.